Intro Perseteruan musisi jering dengan inflancar Adam Deni resmi masuk ke ranah hukum Ini terjadi setelah Adam melaporkan pentolan band Superman Is Dead SID Itu Polda Metro Jaya, Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share Selamat menonton Adam mengumumkan hal tersebut lewat akun Instagramnya, Sabtu malam Dengan membagikan surat tanda terima laporannya Saya telah melaporkan Iga atau yang biasa dikenal dengan nama JRX Terima kasih at Polda Metro Jaya telah menerima laporan saya dengan baik hari ini Tulisnya, pada caption postingannya Adam menyebut telah mempertimbangkan tindakannya Atas beberapa pertimbangan, saya menggunakan hak saya untuk melaporkan JRX Sebutnya, Adam sendiri menjelaskan sebelum melapor ke polisi Telah berusaha mengambil jalan mediasi, namun buntu Kenapa tidak mediasi? Saya telah mencoba tapi tidak ada titik temu Terima kasih, salam dua periode Tegasnya, dalam surat laporan polisi tersebut Adam melaporkan pemilik nama IGD Ari Astina itu Atas dugaan perbuatan disertai ancaman kekerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik Perbuatan jering itu disebutkan terjadi pada tanggal 2 Juli 2021 Sebelumnya, jering dan Adam terlibat konfrontasi Dimana, Adam mengingatkan jering untuk berhenti menuding artis centang biru Yang mengumumkan terpapar virus corona sebagai bagian dari endorse COVID Lalu, akun Instagram jering hilang Suami Nora Alexandra itu menuduh Adam yang melakukannya Dia menelpon Adam dengan marah-marah dan memaki Lalu, setelah dijelaskan, jering meminta maaf dan menelpon kembali Jering beranggapan permintaan maafnya menyudahi perseteruan mereka Namun, ternyata tidak, dia berang Karena Adam mengumbar akan melaporkan ke polisi Karena menyimpan rekaman jering saat memakinya Jering yang marah atas tindakan Adam Mengaku siap meladeni Adam sampai kapanpun Bahkan jika dirinya harus ke Jakarta Selama ini, jering menolak ke ibu kota Termasuk undangan dari Deddy Cobudier Karena tak ingin disuap atau tes COVID lainnya Jering sendiri telah melaporkan kejadian hilangnya akun Instagramnya ke Polda Bali Akun sempat kembali Namun tak lama kemudian hilang lagi hingga saat ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih